Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam yang hebat Terima kasih kembali di Siti Bagi Dewa Timur Pada hari ini sangat kita akan menikmati dengan paparan dan perkenaan karya wahyuni yang akan bertindak sebagai host dan akan sebagai moderator Bapak Taufiku Rahman akan membahas mengenai mengenai lebih dekat undang-undang 45 Adil Amin Alhamdulillah Alhamdulillah yang sesi ini Monggo Pak Pak Rifai Aku harus memasuk selamat menikmati 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 UUD merupakan selamat menikmati hukum dasar konstitusi ternyata dari dari selamat menikmati dari ini ada dari ternyata kedua selamat menikmati selamat menikmati UUD UUD yang berlaku UUD yang berlaku UUD yang berlaku UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 itu mengalami perubahan jadi UUD 1945 yang persis UUD 1945 yang UUD 1945 itu persis berlaku sampai tahun 1999 599 jadi begitu kita memasuki zaman reformasi 599 UUD kita ini mengalami perubahan perubahan UUD ini kita namakan amandemen jadi amandemen itu sama dengan perubahan jadi amandemen berarti di perubahan secara umum kenapa kita kontakkan UUD sebenarnya bisa dijelaskan secara singkat bahwa walaupun pada dasarnya UUD itu tidak perlu berubah tapi karena alasan alasan terkentu maka UUD juga mengalami perubahan jadi misalnya kenapa dulu UUD 1945 berganti menjadi konstitusi nah salah satu sepertinya karena tanggal 27 September 549 kita melaksanakan kesepakatan konvensi meja pundang dimana saat itu bentuk negara kita ini berubah dari NKRI berubah menjadi RIS Serikat mau tak mau UUD 45 yang lama ini gak cocok lagi dengan bentuk negara Serikat karena itu diganti menjadi konstitusi RIS itu UUD yang kedua nah konstitusi RIS pun padahal juga harus dirubah itu dirubah menjadi UUD RIS RIS 19 50 kenapa aku dirubah karena RIS Republik Indonesia Serikat umurnya hanya singkat jadi umurnya itu mulai 27 Desember 1949 berakhir tepat tanggal 17 Agustus 1950 jadi sekitar 18 bulan begitu 17 Agustus 1950 negara kita berubah jadi RIS berubah menjadi NKRI kembali nah saat itu UUD nya otomatis gak dodok lagi maka konstitusi RIS akhirnya juga dirubah dan saat itu UUD yang dipakai ini adalah UUD S150 S ini artinya UUD sementara dan secara secara UUD 1950 ini merupakan perpaduan antara UUD 1945 dengan konstitusi RIS jadi memang dibuat agak terkesa-kesa dan memang diniati misalnya gitu ya jadi kan memang sementara memang diharapkan nanti akan dibuat UUD baru yang lebih baik akan nanti dibuat yang bertugas membuat UUD yang dikenal dengan istilah konstituante nah saya konstituante ini tidak berhasil membuat UUD yang diinginkan nah akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan yang namanya The Great Presiden dimana Presiden Soekarno menyatakan UUD 1950 dinyatakan tidak berlaku kembali dan sebagai gantinya UUD 1945 yang lama diberlakukan kembali jadi singkat kata mulai 5 Juli 1959 sampai sekarang kita menggunakan UUD 1945 namun demikian setelah dipakai per tahun-tahun kebetulan tahun 1998 Indonesia mengalami masa reformasi saat reformasi itu banyak tuntutan yang disuarakan oleh rakyat Indonesia melalui para mahasiswa nah diantaranya adalah tuntutan untuk mengganti atau melakukan amandemen terhadap UUD yang ada akan dianggap beberapa pasalnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman bapak ibu sekalian perlu diketahui apabila UUD ini dirubah ini memang akan mempengaruhi beberapa hal salah satunya misalnya sistem pemerintahan juga alat-alat kelengkapan negaranya jadi misalnya saat kita menggunakan UUD 1945 sistem pemerintahan kita presidensial tapi kalau kita menggunakan konstitusi dan UUD 1950 sistem pemerintahan kita itu parlementer nah lembaga-lembaga yang dibentuk kalau UUD nya berganti juga akan mengalami perbedaan perbedaan nah misalnya kalau UUD 45 kita mengenal MPR Presiden PA dan seterusnya tapi saat dirubah menjadi konstitusi RIS maka muncul lembaga-lembaga baru kayak Senat dan seterusnya nah kali ini kita akan fokus untuk membahas UUD yang sekarang kita pakai jadi UUD yang kita pakai nama resminya adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 nah sebagaimana kita ketahui tadi bahwa tahun 1998 Indonesia memasuki era reformasi dan salah satu yang dituntut adalah amendement UUD 195 jadi masa menuntut agar dilakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 45 nah kenapa UUD 1945 ini kok perlu dirubah ada beberapa pemikiran yang pertama katanya UUD 1945 yang versi lama ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden selanjutnya UUD 1945 juga katanya mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan seterusnya dan seterusnya itu mengenai dasar pemikiran kenapa UUD 1945 perlu dirubah selanjutnya apa sih tujuan program UUD 1945 nah tujuan utamanya adalah menyempurnakan aturan-aturan dasar mengenai berbagai hal salah satunya mengenai kedaulatan rakyat tentang HAM tentang pembagian kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya itu mengenai tujuan perubahan dari UUD 1945 nah cuma sebelum MPR tahun 1999 ini merubah pasal-pasal dalam UUD 1945 1945 maka ada kesepakatan dasar yang harus dibatuhi oleh anggota MPR jadi ada hal-hal rambu-rambu yang gak boleh dilanggar saat kita pengen merubah UUD 1945 1945 antara lain dikatakan bahwa perubahan UUD 1945 pun adalah pembukaan UUD 1945 karena dalam pembukaan UUD 1945 ini tercantum dasar negara kita Pancasila kemudian yang kedua walaupun pasal-pasal UUD 1945 boleh dirubah tapi bentuk negara kita tidak boleh dirubah NKRI negara kesatuan tidak boleh diganti lagi menjadi Republik Indonesia Serikat yang lain misalnya kita juga tidak boleh mengubah sistem pemerintahan kita jadi boleh merubah pasal tapi sistem pemerintahnya tetap presidensial jadi bukan parlemental dan lain-lain sebagainya itu mengenai kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945 dan kesepakatan yang terakhir dikatakan bahwa UUD 1945 itu berubah tapi dilakukan dengan cara adendum perubahan secara adendum perubahan secara adendum itu maksudnya bahwa jika kita merubah UUD 1945 maka pasal-pasal yang dianggap masih baik itu boleh dipertahankan sementara pasal-pasal yang dianggap kurang sesuai bisa dibuang bahkan bisa ditambahkan istilahnya disisipkan ini inilah yang kita namakan sistem adendum UUD 1945 ini merupakan yang sekarang ini merupakan perpaduan UUD 1945 yang lama yang dibuat oleh para pendiri negara yang duduk di BPUPKI dan juga disempurnakan oleh para anggota BPUPKI dan mendapat tambahan dari masukan MPR tahun 1999 selama 4 tahun kita tidak melakukan sistem pembaruan konstitusi kalau sistem pembaruan konstitusi itu artinya jika UUD 45 ini dirubah maka UUD yang lama dianggap 100% tidak berlaku lagi maka diganti UUD yang baru 100% nah ini enggak jadi kita memilih sistem yang kedua jadi pasal yang lama yang masih bisa ditahankan kalau masih kurang bisa ditambahkan pasal-pasal yang baru nah untuk mengubah UUD sesuai pasal 37 UUD 1945 ada 5 pasal yang mengaturnya cuma untuk memudahkan pemahaman intinya kalau ingin merubah UUD di negara Indonesia syarat pertama minimal diusulkan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR jadi anggota MPR itu katakanlah misalnya kita kita anggap 600 orang maka sepertiganya anggota itu itu yang mengusulkan di 200 orang lah yang harus mengusulkan kalau kurang dari sepertiga tidak boleh yang kedua untuk melakukan perubahan itu harus dihadiri anggota MPR sekurang-kurangnya 2 per 3 anggota MPR jadi tidak boleh kurang dari 2 per 3 dan terakhir untuk melakukan perubahan UUD UUD maka sekurang-kurangnya separoh lebih 1 anggota MPR yang hadir itu setuju jadi yang menyetujui itu separoh lebih 1 dari anggota MPR yang hadir di sidang itu tata cara untuk merubah UUD 1945 nah perlu diingat saat UUD kita dahulu dirubah ini perlu waktu yang panjang dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun jadi mulai tahun 1999 sampai 2002 nah itu dicicil jadi misalnya tahun 99 9 pasal tahun 2027 pasal tahun 2001 23 pasal dan terakhir tahun 2002 19 pasal itu proses perubahan UUD 1945 yang pernah kita lakukan makanya begitu UUD 1945 ini sudah kita ubah maka perbandingannya sebelumnya sebelumnya tadi 16 bab maka setelah dilakukan perubahan maka babnya bertambah menjadi 21 pasalnya juga demikian pasalnya 37 pasal menjadi 73 pasal kemudian banyaknya dari 49 menjadi 170 ayat dan lain-lain termasuk kalau dahulu ada bagian yang dinamakan penjelasan sekarang sudah tidak ada lagi bagian UUD 45 yang dinamakan dengan penjelasan UUD nah intinya setelah melalui proses perubahan atau amandemen maka beberapa sistem ketatan negara di negara kita memalami perubahan misalnya satu MPL yang semula sebagai lembaga tertinggi negara akhirnya hanya menjadi lembaga negara yang secacar dengan lembaga negara lainnya kemudian nomor dua pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh presiden beralih ke tangan DPR presiden dan wakil presiden yang semula dipilih MPR berubah dipilih oleh rakyat preode masa jabatan presiden dan wakil presiden juga yang semula tidak dibatasi akhirnya dibatasi maksimal 2 kali masa jabatan dan muncul juga ada lembaga negara yang baru yang dinamakan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan seterusnya itulah sekilas mengenai gambaran UUD 1945 hasil amandemen yang telah dilakukan oleh MPR mulai tahun 1999 sampai tahun 2002 demikian Ibu moderator oke Bapak moderator oke monggo terdengar jelas Terima kasih. 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 informasinya karena seingat saya untuk ubatnya tidak mengatakan tetap di 16 bab yang mengatur tentang kasal berubah saksinya mungkin yang dibaca Pak Toming untuk informasi yang 15 bab 19 tentang apa yang pertama yang kedua dari hasil amatmen undang-undang dasar karena reputasi tahun 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 ini strategis selanjutnya Pak yang tetap negaraan itu mengandung sistem itu pak rapar atau dalam prakteknya ini sebenarnya 3 kamar atau 3 kamar pengaman kemudian karena 5.000 pembangga itu memiliki ketua jadi SPR ada kebanyakan SPR ada ketuanya di PDD juga ada kebanyakan terima kasih terima kasih terima kasih Hai abis-abis Hai jadi terkait jadi tadi jadi memang ada masalahnya 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 tetapi tapi pasal itu pasal itu paling tebal lagi jadi 5 lagi 5 yang masih perlu juga saya puluh puluh itu itu tidak ada itu Terima kasih. 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 Terima kasih.